Halo selamat malam rekan-rekanku sahabat katten klaten drone ya kali ini saya mau mencoba ya ngedrone di malam hari ini sesuatu pantangan yang luar biasa temen-temen ngedrone di malam hari itu karena apa karena banyak hewan malam tertutup terutama kelelawar ya temen-temen oke saat ini saya berada di daerah pelanggut rucok temen-temen daerah pelanggut rucok karena tempatnya ini memang apa namanya banyak bulak ya temen-temen bulak yobone jadi area persawahan jadi saya di pinggir sawah ini temen-temen dan untuk jarak ketinggian di 116 ya temen-temen mentok saya jadi 116 kemudian jarak dari titik poin saat ini 117 dan terus melaju ke depan 104 1561 saat ini Oke untuk view malam hari seperti ini temen-temen jadi beda ya kalau ngedrone di koper perkotaan itu tetap lebih hasil kenapa banyak lampu-lampu kota sementara kalau di perkampungan ya seperti ini karena untuk lampu-lampu rumahnya kan kecil-kecil beda ya dengan yang di kota banyak lampu-lampu yang besar jadi kelihatan lebih asik cuman ya itu tadi ya seperti yang saya sampaikan di awal ngedrone di malam hari itu sebuah tantangan itu wakeh manuk manuk ceguk manuk ceguk tahu temen-temen burung hantu ya karena di daerah sini banyak burung hantu atau manuk-manuk itu pemangsa tikus terus kelelawar juga banyak nah yang kalau kelelawar kan dibawah rata-rata di terbangnya kelelawar itu kan sekitar dua puluhan meter ya temen-temen karena mencari nyamuk-nyamuk nyamuk nggak mungkin kan di ketinggian 50 meter kemungkinan ya karena kita nggak tahu tapi kemungkinan nyamuk itu di bawah jadi untuk kelelawar terbangnya juga di bawah Oke kita lanjut terus ada suara tokek juga disini nah itu terdengar tokeknya kita saat ini di jarak 992 meter dengan ketinggian tetap 116 ya untuk signalnya masih bagus temen-temen untuk GPS dapat 18 oke untuk viewnya seperti ini di depan itu merupakan jalanan tuh kita lanjut terus coba kita putar-putar nah kita sampai dimana nih ya aku ya bingung lagi gitu kita lanjut terus lah karena untuk jaraknya sudah maksimal ya kita kembalikan dulu atau pulang ke titik poin untuk sinyalnya kalau menghadap ke titik poin malah menguning ya teman-teman atau mungkin antena-antenanya di belakang ya nggak tahu sih speknya kalau saya saat ini menggunakan trend dari produk Vimy ya teman-teman dari produk Vimy dan untuk view malam hari di perkampungan daerah pelanggu terucok seperti ini teman-teman ya lumayanlah klip 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 ngono lampu nih oke untuk jarak masih di lima ratus tujuh puluh di arah nanti kudunya aku nonton anu ya tadi mapnya itu lho Google mapnya itu cuman kok aku ya lali ya kalau tak tonton sampai dimana tapi ini meluncur ke selatan ya teman-teman meluncur ke selatan dan 712 720 kalau untuk ketinggian tetap sama ya teman-teman di 116 ya kita lanjut terus sepoknya Gaspol onoai karonyobol berarti kalau malam hari malah low interference ya teman-teman jadi untuk signal itu masih ya meskipun kuning cuman masih jalan biasanya kalau sudah Anu sudah banyak interferen itu langsung terputus kemudian untuk drone nya kembali sendiri teman-teman return to home ya untuk GPS nya bagus 17 dan 16 itu goyang ke 16 17 oke jarak masih di 8830an ya 40an sekarang meter memang kalau untuk drone saya ini untuk jalan saya set di kecepatan rendah teman-teman maksudnya tidak ngebut kalau dulu kan sekali pencet cedet itu bisa ngebut cuman nanti saya kalau ngambil di tempat-tempat yang apa seperti wisata itu malah kerepotan kalau ngebut makanya ini langsung saya set di kecepatan rendah di depan itu merupakan kampung tegalan teman-teman jadi selatan di sebelahnya seberangnya itu merupakan kali nengkeng ya dulu kita udah pernah ke sini ngedron saat uji coba Bimi karena di daerahnya ada lapangannya teman-teman jadi saya lebih asik ngedron di sini juga rendah interferen untuk jarak sudah hampir satu kilo ya teman-teman itu terbaca 995 untuk jaraknya dan kita ini sebetulnya jalan cuman kayak berhenti ya berhenti ya guys pokoknya melaku buahe dipentok kesisan ini kalau melaju terus ke arah talang ya teman-teman Nah itu kan udah return to home ya kembali ke titik poin ya rada meriah ya lampunya ya meskipun beda nengkota nengkota sohapi kudunnya loh karena untuk saya belum ranyu banget dan di perkotaan juga sih kemenger nengkota waduh ya telung puluh telung puluh menit ya selamai menit lah mesokor rumahku neng perkotaan kota klaten maksudnya kota klaten berapa ya dua puluh lima menit kemudian kalau ke Solo empat puluh lima menit kalau dari rumah ya atau kok kota uribneng disong ini bro nah sekarang kita lihat via Google nya ya teman-teman saat ini di atas makam itu temen-temen terakhir indur makam ingok-ingok ois lanjut ini pulang ke titik poin ya di atas perkampungan dan perkampungannya seperti itu sawah-sawah-sawah harus dicupit ya temen-temen kalau nggak dijupit nggak bisa zoom in atau nggak bisa kecil kedua kepencet Oke lanjut terus itu titik merah tadi merupakan titik poin saya dan saya mau mencoba ke arang garden temen-temen di sang garden ya sebentar tak cari ini dulu karena kalau malam hari gini harusnya lihat map ya itu kan pucu-e kelihatan cuman saya tadi kurang fokus ya lihat lampunya lampu drone nya maksudnya asik banget karena di atas itu lampunya terlihat jelas banget harusnya akan saya lihat ini mapnya ini ya mapnya itu pucu-e dimana seperti itu jadi arahnya pas nanti cuman ini kita melaju ke arah desa garden ya sekarang temen-temen nanti kita lihat jaraknya dari tempat saya berdiri ke garden itu itu harusnya sekitar eh satu kilometer coba kita lihat map ya betul kan kita menuju ke arah desa garden Oke kita jalan terus saat ini di atas sungai kecil Oh di depan di depan itu sungai kecil temen-temen nanti ya sungai ini rakyatok petengak merganya ke orang yang penampakan ya Nah seperti ini kita lihat ya oke nah itu kan yang rimbun-rimbun itu kan sungai itu temen-temen kita ngikutin jalan ini dayang kembar rumah itu merupakan saya tempat saya berdiri ya teman-teman di pinggir desa di pinggir desa untuk viewnya seperti ini ya keren oke kita lanjut terus dan ini di angka 820 untuk jaraknya ketinggian tidak berubah di 116 kita lanjut terus sementara untuk GPS nya di 18 dan untuk signal WiFi masih aman meskipun sempat menguning untuk baterai di 41 Oke kita lanjut terus dan hampir sampai di atas di sanggaden dengan jarak 998 Oke udah maksimal wahis lumayan ini ini kayak bengi bagus berarti kalau siang enggak bisa teman-teman saya pernah nyoba di daerah sini juga itu enggak bisa kalau siang jadi cuma jarak di 600 meter untuk signal sudah putus-putus Oke saat ini kita kembali ke titik home point teman-teman dengan sinyal GPS 18 di posisi aman dan untuk ngetronnya sudah kembali ke titik poni poin Oke berikut ini ya teman-teman Terima kasih yang sudah menyaksikan video jicoba ngetron malam hari sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih